Halo teman-teman di JITAL KUHKU MADA MENGCUK Oke lanjut dari film yang pertama, Today Sari Rasa akan merekat sequel keduanya yang bersuduh A GIF FROM BOB yang dirilis tahun 2020 Seperti yang kita tau nih, film yang dididikasikan untuk mengenang kucing orang milik James Bond ini tentunya akan memberikan kita banyak inspirasi dan juga arti dari kebersamaan So, tonton filmnya sampai akhir ya cok dan langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Setelah kesuksesan James di film yang sebelumnya, suatu malam James dan Bob menghadiri sebuah pesta natal yang diadakan oleh para penulis terkenal di London Dengan setelan yang rapi, James berusaha menikmati pesta itu dengan tenang Sampai kemudian, sang pembawa acara memperkenalkan dirinya kepada yang lain sebagai penulis pendatang yang akan segera merilis buku barunya Singkat cerita nih, setelah puas dengan pesta tersebut, James dan Bob memutuskan untuk pergi jalan-jalan lalu kemudian pulang Namun, ketika James sedang berkeliling, dia tidak sengaja melihat seorang pengamen sedang dikepung oleh beberapa petugas Salah satu dari mereka kekeh ingin menangkap pengamen tersebut karena sudah melanggar aturan Tapi ketika diperhatikan, James menganggap bahwa si pengamen ini tidak bersalah karena sebenarnya dia sudah mengamen di area yang diizinkan Akhirnya, karena sudah salah tangkap, pengamen tersebut pun dibebaskan kemudian diajak makan malam oleh James Alasan James mengajaknya makan malam bersama adalah karena James menyadari kalau si pengamen bernama Ben ini adalah orang yang sama seperti dirinya beberapa tahun yang lalu Yaitu seorang tunawisma dan pecandu narkoba Sambil memandangi Ben makan, James berusaha untuk menasihati dengan menyuruh Ben menjalani pengobatan karena efek narkoba itu sangatlah buruk Awalnya Ben menolak karena dia tidak butuh ceramah dari James Selain itu, dia juga sudah berusaha untuk sembuh tapi tidak pernah bisa Namun ketika Ben akan pergi, James meminta sedikit waktu Bukan untuk cerama atau menasihati, tapi dia akan memberitahu tentang cerita hidupnya kepada Ben Jadi, satu tahun yang lalu setelah James sembuh dari kecanduan narkobanya James terbangun dari tidur karena mendengar tokan listrik sudah habis Selain itu, dia tidak bisa memasak karena gasnya juga habis Alhasil, James pun harus keluar menuju toko milik temannya yang bernama Moody Untuk membeli makanannya Bob dan juga beberapa cemilan untuk dirinya sendiri Singkatnya, saat tiba di rumah, James bingung karena di pintu sudah ada hiasan Natal padahal sebelumnya tidak ada Lalu ketika dirinya masuk, ternyata sudah ada teman baiknya yaitu Bi yang diam-diam masuk untuk memberikan kejutan hari Natal James pun langsung mengucapkan terima kasih, tapi dia ternyata tidak terlalu senang dengan kejutan itu Karena sekarang James sedang bingung bagaimana dia bisa mendapatkan uang lebih untuk bertahan selama satu bulan Apalagi sekarang tokan listrik dan gas habis ditambah Bob belum melakukan pemeriksaan bulanan di dokter hewan Untunglah Bi punya sedikit solusi untuk masalahnya kali ini Dia memberikan alamat klinik dokter hewan milik temannya yang bernama dokter Becky Yang katanya membuka praktek gratis setiap hari Jumat dan James bisa pergi ke sana untuk memerisakan Bob Kesokan harinya seperti biasa, James pergi untuk bekerja ditemani oleh Bob Di jalan, melihat seseorang memiliki tas kucing, James ingin sekali membelinya juga untuk Bob Agar kucingnya itu tidak perlu nangkering di pundaknya Tapi apalah daya, buat beli token aja susah, boro-boro mau beli tas Sampai di tempat tujuan, James langsung mengeluarkan selimut untuk Bob dan juga beberapa koran yang akan dia jual Terlihat juga Mick, seorang penjual koran yang ada di film sebelumnya selalu memandang iri kepada James karena koran yang dia jual selalu habis Untungnya James tidak pernah memperdulikan Mick Tapi ketika ada seseorang yang hampir menginjak Bob, James langsung marah-marah hingga keributan pun terjadi Alhasil, James disuruh untuk pindah saja daripada keributan berikutnya datang lagi Tapi ketika James akan pergi, tiba-tiba seorang pria yang kebetulan lagi nyalek mendatangi James untuk melakukan pencitra anco Lalu dia yang tahu kalau Bob sedang kelaparan langsung memberikan selembar uang lalu pergi begitu saja Namun ketika akan dibelanjakan, ternyata uangnya bukan uang pound sterling, melainkan uang Albania Dimana uang tersebut tidak bisa ditukarkan karena nominalnya kurang dari 10 pounds Merasa ditipu, James awalnya ingin membuang uang itu tapi gak jadi Dan akhirnya dia simpan karena berpikir mungkin suatu hari nanti uang itu akan berguna Selain itu, James kembali melanjutkan perjalanan Dan di waktu yang sama, tiba-tiba seorang ibu-ibu terjatuh di depannya Dengan penuh perhatian, James pun langsung membantu ibu itu dan merapikan barang-barang yang berjatuhan Lalu karena dia terus membantu, James menolak pemberian apapun dan langsung pergi dari sana Gagal menjual koran, kini James melakukan pekerjaan keduanya yaitu mengamen Tanpa dia sadari ada dua petugas kesejahteraan hewan sedang memperhatikan Dan salah satunya adalah Leon, orang di awal film tadi yang sudah menuduh Ben Leon berpikir kalau James ini gak sepantasnya membawa kucing mengamen di jalan Karena mungkin banyak bahaya di luar sana yang akan mengancam si kucing ini Salah satunya ketika seekor anjing tiba-tiba mendekati Bob dan hampir menyerangnya Tapi karena menurut Ruth, pikiran Leon ini sangat berlebihan Dia tidak memperdulikan itu karena yang terpenting James memperlakukan kucingnya dengan baik Sepulang amin, James bingung karena Bob tidak mau menyentuh makanannya Padahal dia tahu kucingnya itu lapar Dan ketika dicek, ternyata Bob sedang kesakitan akibat serangan dari anjing tadi Alhasil karena tidak ingin ada infeksi, James langsung memandikan Bob Dan akan membawanya ke dokter hewan sesuai rekomendasi dari Bi Sampai di tempat praktek, dokter Becky langsung memeriksa luka di tubuh Bob Dan untungnya tidak ada masalah yang serius Jadi hari itu James masih bisa mengajak Bob untuk ikut mengamen bersamanya Di sepanjang jalan seperti biasa, Bob menjadi pusat perhatian orang-orang Sampai-sampai ada seorang wanita yang tiba-tiba memberikan hadiah untuk Bob Yaitu sebuah kostum natal Alhasil ketika Bob memakai kostum tersebut, dia semakin membuat semua orang gemas Dan ramai menonton pertunjukan dari James Bahkan ketika pertunjukan selesai, seorang pria datang memberikan pekerjaan sampingan Dengan menghibur para turis yang akan datang beberapa hari lagi Sekembalinya mereka ke rumah, James sangat senang Karena hari itu dirinya berhasil mengantongi banyak uang hasil mengamen Dia juga memberikan perumpamaan kepada Bob bahwa mereka itu seperti spageti Jika hanya satu, mereka akan patah Namun jika mereka selalu bersama-sama, maka mereka akan selalu kuat Di hari berikutnya, James kembali melakukan pekerjaan Tapi tidak lama kemudian, dua petugas kesejahteraan hewan datang menghampirinya Untuk memastikan keadaan Bob baik-baik saja Awalnya, Ruth hanya ingin mengecek keadaan Bob saja Selain itu, dia juga meminta nomor telepon James dan orang-orang terdekatnya untuk dimintai keterangan Tapi, si Leon ini malah bersikap kasar dengan langsung menunduh James adalah orang yang tidak sanggup merawat Bob Dan menurutnya, Bob harus dibawa ke tempat penampungan saja untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik Tentu saja, ucapan yang dilontarkan Leon sangat membuat James tersinggung Hingga terjadilah keributan yang membuat orang-orang sekitar merekam kejadian tersebut Akibat dari kejadian itu, James kemudian mendatangi B yang sedang bekerja untuk meminta tolong Agar dia bisa meyakinkan para petugas itu bahwa dirinya ini memang layak merawat Bob Tapi, ternyata di saat itu juga B sedang mendapatkan musibah Organisasi amalnya tadi malam telah dibobol dan tidak menyisakan apapun Di sini B sangat terpukul karena dirinya tidak ada uang lagi untuk mengganti barang-barang yang hilang itu Keesokan harinya, ketika James akan berangkat bekerja, tiba-tiba temannya datang ajak nyimeng Tapi karena James sudah tobat, dia pun menolak tawaran itu Alhasil, karena tidak suka dengan James yang sekarang, dia pun langsung membuat keributan lalu mendorong James sampai gitarnya rusak Akibatnya hari itu, James tidak bisa bekerja seperti biasa Termasuk memberikan pertunjukan bermusiknya kepada rombongan turis Akhirnya, James kemudian memutuskan untuk pulang saja Tapi di jalan, dia tidak sengaja melihat Mick sedang berbicara dengan seseorang sambil menunjuk dirinya Mungkin beberapa waktu lalu dia cuek, tapi karena kali ini sangat mencurigakan, James mulai berpikiran aneh mengenai Mick Sesampainya di rumah, James bingung karena tiba-tiba tokon listriknya habis lagi Padahal dia selalu menggunakannya sehemat mungkin Ketika diperiksa apa yang salah, ternyata biang masalahnya adalah James lupa mematikan pemanas ruangan Dari kesialan itu, semua makanan yang ada di kulkas pun akhirnya basi Dan James harus kembali ke tokonya Moody untuk membeli kebutuhannya lagi serta meminjam solotip untuk memperbaiki gitarnya Sementara itu, di sisi yang lain gara-gara video keributan kemarin Hari itu, Ruth dan Leon dipanggil atasan dan diminta untuk bertanggung jawab karena sudah membuat nama perusahaan menjadi jelek Di sini, Ruth ditugaskan untuk mengurus Bob apakah dia benar-benar aman bersama James atau tidak Sedangkan Leon dilarang untuk ikut campur lagi Tugas pertama Ruth untuk mendapatkan informasi tentang James dan Bob adalah dengan membuat siaran di televisi Barang siapa yang mengenal James diharap untuk menghubunginya Dan Bea adalah penelpon pertama Di tempat kerjanya, Ruth mengobrol dengan wanita itu dan diketahui lah kalau Bea memang teman baiknya James Selain itu, dia juga mendapatkan informasi yang lengkap Mulai dari James yang rutin memerisakan Bob ke dokter hewan Selalu memberikan makanan yang cukup dan berkisi Dan selalu memberikan pilihan mau ikut atau tidak, setiap James akan bekerja Jadi, menurut Bea, James tidak pernah memaksakan apapun kepada Bob Apalagi kucing adalah hewan yang mandiri Tapi Bob selalu ingin ikut kemanapun James pergi Di luar sana, karena Bob tidak ikut mengamen dengan James seperti biasanya Hari itu, hasil dari mengamennya pun sedikit Makanya, James tidak ingin berlama-lama lagi memilih pulang untuk bertemu dengan Bob Namun, di tengah jalan, teman sesama penjual korannya Dia tiba-tiba mengajak James untuk minum di bar bersama Awalnya James ragu karena melihat Mick tidak suka dengan kehadirannya Tapi karena dia akan ditraktir, James pun menerima tawaran tersebut Lumayan ya kan? Di bar, setelah mengobrol dengan yang lain James dihampiri oleh Mick yang tiba-tiba bertanya Kenapa selama ini James bersikap buruk kepada dirinya What? Ayah kesalahpahaman iya mah Karena merasa ada yang salah dengan pertanyaan Mick James balik nanya Kenapa tadi pagi Mick menunjuk dirinya sambil mengobrol dengan orang yang ada di mobil Apakah Mick punya rencana jahat kepada dirinya dan Bob? Mendengar hal tersebut, Mick pun bingung Dan dia menjelaskan bahwa itu adalah salah paham Karena sebenarnya, dia sedang mengobrol dengan orang yang baru saja memberikan pekerjaan untuknya Yaitu membetulkan pipa air sekolah yang rusak Akhirnya, setelah semua kesalahpahaman ini selesai Mereka berdua saling bercerita James menceritakan tentang awal mula dia bertemu Bob Sedangkan Mick bercerita kalau dia sangat merindukan anaknya yang sudah menikah Tapi bingung apakah dia harus bertemu dengan anaknya itu atau tidak Pertemuan berkesan itu kemudian ditulis oleh James di buku hariannya Tapi ketika dirinya sampai di rumah dan akan memberikan makanan kepada Bob Dia menemukan kalau makanan tadi siang sama sekali tidak disentuh oleh Bob Sehingga kini James yakin kalau Bob sedang sakit Tidak pakai basa-basi, James pun berusaha menghubungi dokter Becky untuk datang ke rumahnya Dan memperkisah keadaan Bob Dan sambil menunggu, dia memanggil Moody untuk datang ke rumah Setelah memastikan tubuh Bob selalu hangat James bercerita kalau beberapa waktu yang lalu Petugas kesejahteraan hewan sempat mendatanginya Dan berniat mengambil Bob kalau dia tidak betul merawat Lalu melihat keadaan Bob sekarang James khawatir kalau petugas itu akan datang lagi dan benar-benar mengambil Bob dari dirinya Melihat kekhawatiran James, Moody berusaha memberikan nasihatnya Bahwa kehilangan sosok yang sangat berarti dan kita cintai memang sangat berat Kita akan selalu berusaha untuk mempertahankan mereka Agar berada di samping kita terus sampai tidak sadar kalau mereka kesakitan Kalau kita memang menyayangi mereka Maka tindakan yang benar untuk menunjukkan rasa sayang itu Ya dengan membiarkan mereka pergi Dan mungkin hal itu juga yang harus dilakukan oleh James Jika menginginkan Bob bahagia Dengan menyerahkan Bob ke petugas kesejahteraan hewan Dan membiarkan dia hidup layak di sana Mendengar perkataan Moody, James terus memikirkannya Sampai terbawa mimpi Dimana dia melihat Bob telah pergi meninggalkannya Tapi tiba-tiba dia terbangun ketika mendengar Bob gerasa kerusuk mencari makanan Tidak lama setelah itu akhirnya dokter Becky datang juga ke rumahnya Dan segera melakukan pemeriksaan Ternyata Bob mendapatkan masalah perut Dimana kemungkinan Bob telah memakan makanan basi Tentu saja James membantah karena dirinya selalu memberikan makanan yang layak Tapi karena datangnya penyakit itu juga adalah salah satu kecerobohannya Maka dari itu James semakin yakin kalau menempatkan Bob pada tempat penampungan adalah keputusan yang tepat Karena di sana Bob mungkin akan mendapatkan perhatian yang lebih Di tempat lain Moody sedang sibuk membuat akun Facebook untuk James dan Bob Di sana dia menulis segala hal yang setiap harinya dilakukan oleh James dan Bob Guna menarik perhatian orang-orang Selain itu dia juga membuat petisi agar Bob tidak diambil oleh petugas kesejahteraan hewan Melihat petisi tersebut, Ruth dan petugas lain langsung berdiskusi Dan setelah mendapatkan keputusannya Mereka pergi untuk bertemu dengan James dan Bob sambil membawa keranjang kucing Di satu sisi, James tertegun ketika melihat beberapa orang baru saja melukis wajah Bob di tembok Sambil mengucapkan selamat hari natal Lalu sebelum bekerja, James menulis surat ucapan untuk ia berikan ke orang-orang terdekat Namun yang dia dapatkan ternyata lebih dari itu Berkat petisi yang dibuat oleh Moody, semua orang berbodong-bodong memberikan hadiah Yang tentunya hadiah itu adalah barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh James dan juga Bob Di saat itu juga, Mick datang bersama dengan anak dan cucunya Ternyata berkat obrolan mereka kemarin dan cerita dari James yang mengajarinya arti dari kebersamaan Membuat Mick berpikir dan memutuskan untuk bertemu dengan anaknya yang sudah lama berpisah Tapi tidak lama setelah itu, petugas kesejahteraan hewan juga menghampirinya Melihat mereka membawa keranjang kucing, orang-orang berpikir kalau mereka akan mengambil Bob Tapi karena James sudah ikhlas jika Bob akan diambil James tidak menghindar dan mempersilahkan petugas-petugas itu untuk mengambil kucingnya Namun ternyata tujuan Ruth dan Leon datang ke sana adalah Untuk memberitahu James bahwa mereka sudah yakin kalau James ini adalah orang yang baik Orang yang mampu untuk merawat Bob dengan layak Mendengar itu, James bingung kenapa Ruth bisa begitu yakin Dan diketahui lah bahwa semua itu gara-gara email dari beberapa orang dan petisi yang dibuat oleh Moody Ruth juga kemudian memberitahu kalau ada badan amal yang bekerjasama dengan terapi hewan Mereka sering sekali melakukan kunjungan ke rumah sakit Dan untuk kunjungan berikutnya, badan amal itu ingin membayar James Asalkan James dan Bob mau menjadi duta mereka Malam itu, akhirnya James dan Bob bisa merayakan Natal dengan perasaan tenang dan bahagia Sesaat kemudian, wanita yang beberapa waktu lalu ditolong oleh James Datang untuk memberikan ucapan terima kasihnya Ternyata dia adalah Arabella, juru masak terkenal dan juga orang terpandang Dan James sangat bersyukur bisa mengenal beliau sampai mendapatkan hadiah yang sangat banyak Kembali lagi ke waktu di mana James sudah sukses Di hari Natal pada tahun itu, kehidupannya sudah sangat berubah menjadi lebih baik Dia bisa memberikan kehidupan yang layak untuk Bob dan juga berhasil membuat Ben menyudahi kecanduannya Mereka kemudian bersama-sama merayakan hari Natal Menikmati hidangan sambil menonton siaran TV-nya Arabella Dan memberikan hadiah kepada orang-orang yang disayanginya Lalu film pun berakhir Sampai jumpa di video selanjutnya